Kekaisaran Cuyun Satu juta mil jauhnya dari kota Kekaisaran, ada pegunungan yang luas dan sunyi. Pada saat ini, cahaya kemasan samar melintas di langit seperti kilat, terbang ke selatan. Cahaya kemasan menyelimuti kereta naga yang indah dan mewah, ditarik oleh delapan Pegasus dengan sayap seputih salju. Kereta naga besar itu terbuat dari Star True Gold yang berharga dan bertatahkan puluhan ribu mutiara dan permata berharga. Meski tidak ada penjaga kehormatan di sekitar kereta naga, kereta itu masih memiliki aura yang mulia dan sakral. Kereta naga itu lebarnya seratus kaki dan dapat menampung lebih dari sepuluh orang. Di antara mereka, ada olah yang mempesona dengan singgah sana yang indah dan mewah ditempatkan di dalamnya. Kaisar Chuyun, yang mengenakan jubah naga emas gelap, duduk di singgah sana dengan ekspresi muram, mengerutkan kening sambil merenung. Pada saat ini, Guru Sage, yang sedang memegang sebuah buku dan sikat besar, dengan cepat berjalan ke singgah sana dan melaporkan dengan hormat, Kaisar Sage, kita sudah berada satu juta mil jauhnya dari kota Kekaisaran. Saya baru saja memeriksa dan tidak ada kelainan di sekitar seratus mil. Tidak ada yang mengikuti kita. Pikiran Kaisar Chuyun terputus. Dia menganggup tanpa ekspresi dan berkata, kita tidak bisa lengah. Terus awasi sekeliling. Kami akan meninggalkan kota Kekaisaran secara diam-diam dan harus menyembunyikan jejak kami. Kami tidak dapat ditemukan. Saya mengerti. Master Sage menganggup. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, Kaisar Sage, meskipun para ahli dari berbagai negara telah berkumpul di kota Kekaisaran, termasuk dua orang suci bela diri, mereka semua ingin merebut pedang pemakaman surga. Namun, jika kita menyerahkan kota Kekaisaran dengan begitu mudahnya, itu pasti akan jatuh dan bahkan menyebabkan seluruh Kekaisaran hancur. Apakah Anda benar-benar tidak menyesalinya? Kaisar Chuyun meliriknya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin. Aku tidak pernah menyesali perbuatanku. Segera, Anda akan mengerti bahwa Kekaisaran belaka tidak layak disebut dibandingkan dengan rahasia pedang pemakaman surga. Sage Master sedikit menganggup dan tidak menjawab. Kaisar Chuyun melanjutkan, juga, kau harus mengerti bahwa aku tidak menyerahkan kota Kekaisaran karena aku takut mati. Dua marsial Sage dan ratusan ahli Tribulation passing tidak cukup untuk mengancam hidupku. Aku hanya tidak ingin tinggal di kota Kekaisaran dan diganggu oleh para badut itu. Mereka tidak akan pernah menyerah sampai mereka mendapatkan pedang pemakaman surga. Saya menuju ke selatan untuk menemukan tempat yang benar-benar terpencil untuk mempelajari misteri pedang pemakaman surga. Setelah saya menguraikan rahasia pedang pemakaman surga, saya masih harus mencari makam Kenshin yang legendaris. Setelah saya mendapatkan harta Kenshin dan warisan Kenshin, hanya masalah waktu sebelum saya menerobos ke alam dewa bela diri. Pada titik ini, Kaisar Agung Chuyun sangat bersemangat. Niat membunuh melonjak di matanya dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Begitu Kaisar ini menjadi marsial god keempat, aku pasti akan memusnahkan lima kerajaan besar itu dengan tanganku sendiri dan membantai mereka sampai matahari dan bulan kehilangan cahayanya untuk membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Saga Soverein juga dipengaruhi oleh auranya, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi yang kuat. Dia menganggup dan berkata, saya percaya bahwa Saga Soverein pasti akan mencapai keinginannya dan menjadi guru ilahi yang baru. Pada saat yang sama, Jitiansing dan Zibai diam-diam meninggalkan kota. Begitu mereka jauh dari kota Kekaisaran, Jitiansing memanggil Naga Hitam. Naga Hitam membawa mereka berdua dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, bergegas kembali ke Gunung Gatsil. Jitiansing duduk di punggung Naga Hitam dan bermeditasi dengan mata tertutup, berkultivasi dalam diam. Zibai seperti pedang tajam, berdiri tepat di belakangnya, menjaganya seperti bayangan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zibai melihat Senron, dia cukup kaget dan bersemangat. Namun, dia tenang dan bijaksana, dan tidak menunjukkan emosi yang tidak normal. Dalam benaknya, tuannya yang misterius dan kuat memiliki potensi dan kemungkinan yang tidak terbatas. Itu normal baginya untuk menciptakan keajaiban. Hanya Senron yang mulia yang layak menjadi tunggangan tuannya. Tanpa sadar, 20 hari berlalu. Naga Hitam bergegas siang dan malam, sementara Jitiansing bermeditasi dan berkultivasi, mengkonsolidasikan ranah seni bela dirinya. Perjalanan itu sangat damai, bahkan sedikit membosankan dan membosankan. Benar saja, para ahli dari berbagai negara mengabaikan Jitiansing. Tidak ada yang mengikuti atau mengejarnya. Terlepas dari beberapa binatang iblis bodoh yang melancarkan beberapa serangan pada Naga Hitam, Naga Hitam itu masih hidup. Tapi itu adalah hal-hal sepele yang tidak layak disebut. Jitiansing tidak perlu bertindak, Zibai dengan mudah merawat mereka dengan menghunus pedangnya. Suatu malam, saat matahari terbenam, Black Dragon akhirnya kembali ke kaki Gunung Gatsil. Jitiansing mengakhiri meditasinya, membuka matanya dan berdiri. Dia berdiri di punggung Naga Hitam, melihat ke bawah kelembah dan bumi di bawah, dan memerintahkan Zibai, Zibai, tetaplah di kaki Gunung Gatsil dan tunggu perintahku. Zibai dengan hormat menangkupkan tangannya dan mengangguk, sebagai perintah Tuan, Zibai akan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan Punggung Naga Hitam, sosoknya melintas beberapa kali dan menghilang ke lautan awan. Jitiansing mengembalikan Naga Hitam ke dunia di dalam pedang dan dengan santai kembali ke puncak Gunung Gatsil. Gunung Gatsil sangat sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kejeniusan dari berbagai negara. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa mereka masih berlatih di 3.000 dunia. Menghitung waktu, ada sekitar 4 atau 5 hari tersisa sebelum pelatihan berakhir. Dia diam-diam kembali ke Heaven Sein Palace dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Kali ini, dia meninggalkan Gunung Gatsil, pertama pergi ke Gatir Lake, dan kemudian kembali ke Kerajaan Chuyun, yang membuatnya tertunda selama lebih dari 50 hari. Sekarang dia akhirnya kembali ke Heaven Sein Palace, dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang selama beberapa hari. Empat hari berlalu dalam sekejap. Pada pagi hari kelima, beberapa pemuda jenius keluar dari pagoda langit jernih. Para jenius muda ini baru saja menyelesaikan pelatihan mereka di dunia rahasia. Sebagian besar dari mereka memiliki luka di tubuh mereka, dan masih ada noda darah di jubah mereka. Beberapa dari mereka mengalami luka yang lebih serius, dan tubuh mereka berlumuran darah. Wajah mereka pucat, dan aura mereka sangat lemah. Bahkan ada beberapa yang lukanya sudah mencapai tingkat yang mengejutkan. Mereka mengalami patah lengan atau kehilangan kaki. Jelas, kata-kata Great Guardian tidak mengkhawatirkan. Pelatihan di alam rahasia setara dengan pertempuran yang sebenarnya, dan itu sangat berbahaya. Meskipun banyak orang jenius terluka, mereka semua sangat bersemangat, dan wajah mereka tersenyum gembira dan puas. Orang-orang ini semuanya memperoleh manfaat di alam rahasia. Beberapa menerobos kemacetan dan meningkatkan kekuatan mereka. Beberapa memperoleh peluang kebetulan dan harta langka atau sumber daya kultivasi. Hanya beberapa orang yang memiliki ekspresi muram, dan mereka terlihat sedih dan pesimis. Orang-orang ini gagal dalam pelatihan mereka atau tidak memiliki cukup peluang kebetulan dan tidak mendapatkan apapun. Lagi pula, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pelatihan dunia rahasia, dan tidak semua orang bisa mendapatkan apapun. Kekuatan, kebijaksanaan, dan bakat setiap orang berbeda, dan keberuntungan serta peluang kebetulan mereka juga berbeda. Beberapa jam kemudian, hari sudah siang. Lebih dari 50 jenius muda berjalan keluar dari Clear Sky Pagoda satu demi satu. Mereka tidak kembali ke tempat tinggal mereka, dan mereka semua berkumpul di alun-alun di bawah pagoda, memandangi loh batu besar di tengah alun-alun. Drit Guardian mengatakan bahwa setelah pelatihan di dunia rahasia berakhir, hasil semua orang akan ditampilkan di tablet batu. 1582. Satu hari berlalu. Di malam hari, pelatihan semua orang telah berakhir. Lebih dari 90 jenius muda berkumpul di bawah loh batu. Semua orang saling berbisik sambil menunggu dengan sabar daftar itu muncul. Beberapa jenius terakhir yang keluar dari Clear Sky Pagoda adalah Jiang Ning Sui, Song Zanyu, dan Qin Chang Kiong. Saat itu, mereka telah memilih alam misteri ungu, yang merupakan tingkat kesulitan tertinggi. Selain mereka bertiga, ada dua jenius lain di sepuluh besar yang juga memilih alam misteri ungu. Namun, keduanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika mereka berdua keluar dari Clear Sky Pagoda, mereka berlumuran darah dan luka. Salah satu dari mereka kedua lengannya patah sementara yang lain kehilangan satu kaki. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua tidak mendapatkan kesempatan atau harta apapun. Ketika semua orang melihat keadaan mereka berdua yang menyedihkan, mereka khawatir tentang hasil Qin Chang Kiong dan dua lainnya. Namun, ketika mereka bertiga berjalan keluar dari Clear Sky Pagoda satu demi satu, banyak orang jenius yang terkejut dan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Jiang Ning Sui tampak lelah. Gaun putihnya sedikit berantakan dan berlumuran darah kering. Ada juga beberapa luka di tubuhnya. Namun, dia memancarkan aura pembunuh yang dingin. Matanya cerah dan tajam, dan kekuatan serta auranya jauh lebih kuat. Jelas, dia telah memperoleh banyak dari pelatihan ini dan kekuatannya telah meningkat. Situasi Song Zanyu sangat mirip dengan situasi Jiang Ning Sui. Pakaiannya compang kemping dan berlumuran darah. Namun, dia bersemangat tinggi dan matanya bersinar. Kekuatannya juga meningkat. Situasi Qin Chang Kiong adalah yang paling unik. Ketika dia berjalan keluar dari Clear Sky Pagoda, pakaiannya masih utuh dan dia tidak terlihat berbeda dari saat dia memasuki alam misteri. Namun, para jenius dari berbagai negara tahu bahwa Qin Chang Kiong adalah jenius nomor satu dan pasti akan mampu melewati alam misteri ungu. Dia pasti akan mendapatkan banyak. Namun, sebelum experiential ranking muncul, tidak ada yang tahu apa keuntungannya. Akhirnya, semua orang berkumpul di alun-alun. Tablet batu hitam setinggi seribu kaki menyala dengan cahaya putih pekat, dan lebih dari 90 baris karakter besar muncul di atasnya. Daftar itu akhirnya muncul. Lebih dari 90 jenius muda semuanya bersemangat tinggi. Mereka menatap daftar itu dan dengan cepat membaca baris kata. Setelah hening sejenak, kerumunan meledak menjadi seruan dan diskusi. Wow, informasi daftarnya sangat rincin. Bahkan memiliki peringkat yang sesuai. Jiang Ning Sui, peringkat ketiga di Experience Roll. Kekuatannya telah naik ke puncak ranah jiwa esensi cakrawala ke-6. Dalam Five Absolute Cloud Summit, dia telah menembus 27 formasi hebat dan membunuh 320 roh ilusi. Dalam uji coba ini, dia telah memperoleh Kitab Suci 5 Kepunahan Tingkat Kesengsaraan Tingkat Rendah dan 12 pil rahasia Naschen Divinity Tingkat Tertinggi. Kerumunan segera berbalik untuk melihat Jiang Ning Sui ketika mereka mendengar seruan itu. Jiang Ning Sui dikelilingi oleh para jenius dari Kerajaan Seribu Salju. Dia dengan bangga menatap tablet batu dengan senyum tipis di wajahnya. Banyak jenius muda mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu saat mereka menghela nafas dengan emosi. Ya Tuhan, dia benar-benar memperoleh teknik rahasia tingkat kesengsaraan dan 12 pil rahasia roh primordial tingkat tertinggi. Alam misteri kata ungu memang luar biasa. Itu benar-benar memberikan hadiah yang begitu besar. Ketika kita berlatih di alam rahasia kata biru, sangat sedikit dari kita yang dihadiahi dengan seni rahasia. Bahkan jika kita mendapatkannya, mereka hanyalah primordial spirit tingkat superior atau tertinggi. Semuanya, lihat, yang di posisi kedua adalah Song Zanyu. Perolehannya bahkan lebih kaya. Ketika orang banyak mendengar seruan salah satu jenius, pandangan mereka terfokus pada kata baris kedua. Segera, seseorang membacakan dengan nada iri, Song Zanyu, peringkat kedua dalam daftar uji coba. Kekuatannya telah meningkat ke puncak alam roh primordial tingkat ke-6. Di Thunderfire Grand Canyon, dia menerobos 12 ilusi dan formasi labirin, menjelajahi 19 gua api guntur, dan membunuh 82 binatang roh api guntur. Dalam uji coba ini, ia memperoleh tinju dewa api petir tingkat kesengsaraan tingkat menengah dan 18 pil rahasia keilahian baru lahir tingkat tertinggi. Mendengar ini, banyak orang jenius terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Ya Tuhan, ini sebenarnya adalah teknik rahasia tingkat kesengsaraan tingkat menengah. Tinju ilahi api guntur, ini sebenarnya teknik rahasia yang bisa mengendalikan petir. Kekuatan tempurnya pasti akan melonjak. The Great Guardian tidak membohongi kita. Hadiah dari percobaan di alam rahasia terlalu murah hati. Sayang sekali hadiah yang paling dermawan disembunyikan di alam misteri kata ungu. Orang biasa seperti kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya sama sekali. Saat diskusi pecah, pandangan semua orang terfokus pada baris pertama kata-kata di titik tertinggi dari loh batu. Ketika orang banyak melihat kata-kata itu dengan jelas, mereka sangat terkejut. Banyak dari mereka tercengang dan membatu. Kin Chang Kiong, peringkat pertama dalam daftar uji coba. Kekuatannya telah menembus ke alam roh primordial tingkat ke-7. Di medan perang primordial, dia melewati 36 lintasan yang tidak dapat ditembus, bertempur dalam 48 pertempuran berdarah, dan membunuh lebih dari 200 jiwa pertarungan primordial. Dalam uji coba ini, ia memperoleh teknik rahasia tingkat kesengsaraan tingkat tinggi, pisau surgawi, 20 pil rahasia keilahian baru lahir tingkat tertinggi, dan armor jiwa pertarungan tingkat kesengsaraan tingkat rendah. Kerumunan tercengang untuk waktu yang lama sebelum mereka secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Banyak orang tersentak dan menoleh untuk melihat ke tepi alun-alun tempat Kin Chang Kiong duduk di atap istana. Kin Chang Kiong bersandar di kornis atap. Dia membawa pedang surgawi di punggungnya dan memegang sebotol anggur di tangannya. Dia tampak tenang saat dia minum. Seolah-olah dia hanya memperhatikan pedang dan anggur. Dia benar-benar mengabaikan tatapan orang banyak. Keributan pecah di kerumunan. Banyak orang jenius menghela nafas dengan emosi campur aduk. Kin Chang Kiong memang jenius nomor satu. Dia benar-benar membuat terobosan di zona rahasia dan mencapai tingkat ketujuh dari alam jiwa primordial. The Heavenly Blade, teknik rahasia tingkat kesengsaraan tingkat tinggi, jelas merupakan harta yang tak ternilai. Dia tidak hanya mendapatkan pedang surgawi, tetapi dia juga mendapatkan armor jiwa pertarungan tingkat kesengsaraan tingkat rendah. Di antara semua orang yang berpartisipasi dalam uji coba, hanya dia yang mendapatkan armor jiwa pertarungan tingkat kesengsaraan. Dengan Heavenly Blade dan Fighting Soul Armor, kekuatan tempurnya mendekati puncak alam jiwa primordial. Aku khawatir dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Hanya ada satu bulan lagi untuk penilaian murid dewa. Sepertinya tidak ada keraguan tentang hasilnya. Kin Chang Kiong jelas merupakan jenius nomor satu. Sama seperti semua orang dipenuhi dengan keheranan dan ratapan, seseorang tiba-tiba berteriak kebingungan. Eh, mengapa hanya ada 98 nama dalam daftar uji coba? Mungkinkah ada dua orang yang tidak memasuki zona rahasia? Mendengar ini, banyak orang jenius menghitung nama di daftar uji coba dan menemukan bahwa memang ada dua orang yang hilang. Aku tahu, ini Jitian Singh. Jitian Singh tidak berpartisipasi dalam uji coba di zona rahasia. Ya, tidak hanya Jitian Singh, tapi juga Yin Wook. Apakah mereka berdua bodoh? Hadiah dan hadiah untuk uji coba di zona rahasia sangat banyak. Mengapa mereka tidak berpartisipasi? Yin Wook hanyalah karakter yang tidak penting. Tidak masalah apakah dia berpartisipasi dalam persidangan atau tidak. Namun, Jitian Singh adalah anak Tuhan. Mengapa dia tidak berpartisipasi dalam uji coba di zona rahasia? Setiap orang memiliki perasaan campur aduk saat mereka saling berbisik. 1583 Semua orang tahu bahwa uji coba di Tanah Misteri adalah kesempatan besar. Kebanyakan orang akan mendapatkan banyak, dan para jenius berbakat akan mendapatkan keterampilan dan harta rahasia. Hasil uji coba Kin Chang Kiong dan Song Zanyu adalah bukti terbaik. Jika seorang jenius tak tertandingi seperti Jitian Singh, putra dewa, telah berpartisipasi dalam uji coba di Tanah Misteri, dia juga akan mendapatkan banyak hal. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam persidangan. Para jenius muda dari berbagai negara sedang membicarakan hal ini. Setelah Jitian Singh menjadi anak Tuhan, dia menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Itu benar. Orang ini bahkan tidak berpartisipasi dalam uji coba di negeri misteri. Dia terlalu sombong atau terlalu sombong? Saya pikir dia tinggal di surga Saint Palace dan menikmati perawatan terbaik. Dia telah kehilangan semangat dan dorongan juangnya. Jadi bagaimana jika dia adalah anak Allah? Kekuatan Kin Chang Kiong dan Song Zanyu telah meningkat pesat. Mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Dalam waktu satu bulan, tidak diketahui apakah Jitian Singh dapat mencapai lima besar dalam penilaian murid dewa. Jika putra dewa bahkan tidak bisa mencapai lima besar, itu akan konyol. Semua jenis diskusi rumit muncul satu demi satu di kerumunan. Sebagian besar jenius meremehkan kebodohan dan kesombongan Jitian Singh. Mereka bersuka cita atas kemalangannya. Semua orang menunggu untuk melihat Jitian Singh mempermalukan dirinya sendiri dalam penilaian murid dewa dalam waktu satu bulan. Jiang Ning Sui berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh para jenius dari Kerajaan Seribu Salju. Dia mulia dan mempesona. Dia melihat dengan acu-ta'acu ke arah surga Saint Palace saat seringai dingin melintas di matanya. Dia berpikir, Jitian Singh, kamu benar-benar sombong. Untuk berpikir bahwa Anda bahkan tidak akan berpartisipasi dalam uji coba dunia rahasia. Dalam waktu sebulan, saya akan mengalahkan Anda dan menginjak-injak Anda di bawah kaki saya dalam penilaian murid dewa. Ketika saatnya tiba, saya akan mengembalikan kata-kata yang Anda ucapkan kepada saya kembali kepada Anda tanpa mengubah satu katapun. Bukannya saya tidak layak untuk Anda, tetapi Anda tidak layak untuk saya. Tidak jauh dari sana, sekelompok pemuda jenius dari White Knight Empire mengepung Song Zanyu, memberi selamat dan menyanjungnya. Song Zanyu adalah pemimpin dari selusin jenius. Sekarang dia telah mendapatkan panen yang begitu besar, kekuatannya telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa dia dibanjiri oleh kesuksesan. Dia juga melihat ke arah Heaven Saint Palace, matanya dingin dan acu-ta'acu saat dia menghitung di dalam hatinya. Bocah ini benar-benar waspada. Untuk melindungi pedang pemakaman surga, dia benar-benar mengurung dirinya di surga Saint Palace, bahkan menyerah pada pelatihan di alam mistik. Dia sudah curiga. Saya khawatir akan lebih sulit bagi saya untuk menemukan kesempatan untuk merebut pedang pemakaman surga. Sementara para jenius dari berbagai negara sedang berdiskusi, kepala penjaga memimpin enam utusan dewa ke alun-alun. Semua orang segera diam dan membungkus serempak. Salam, penjaga hebat. The Great Guardian memimpin enam utusan ilahi ke tengah alun-alun. Ekspresinya serius saat dia berkata dengan nada bermartabat, uji coba di alam misterius telah berakhir, dan hasil uji coba semua orang telah diumumkan di daftar uji coba. Dalam uji coba di alam misterius ini, sebagian besar murid telah memperoleh keuntungan besar dan meningkatkan kekuatan mereka. Saya sangat bersyukur dengan ini. Namun, saya ingin mengumumkan sesuatu sekarang, dan saya harap semua orang siap secara mental. Mendengar kata-katanya, ekspresi para jenius muda berubah serius. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Sebagian besar dari mereka menduga bahwa berita yang akan diumumkan oleh kepala penjaga pasti terkait dengan ujian murid dewa. Bagaimanapun, mereka telah berada di Gunung Gat selama lima bulan, dan hanya tersisa satu bulan sebelum ujian murid dewa. Setelah hening sejenak, kepala penjaga mengumumkan dengan ekspresi bermartabat. Dua hari kemudian, akan ada pertarungan peringkat di Gunung Dewa. Itu akan diadakan di alun-alun di luar kuil. Pertarungan peringkat ini sangat penting, dan itu akan memengaruhi masa depan semua orang. Mereka yang berada di peringkat lima puluh besar dapat terus tinggal di Gunung Dewa untuk berlatih dan menunggu ujian murid dewa. Mereka yang berperingkat di bawah lima puluh akan dikirim ke Artik Abis untuk bekerja di Tambang Ilahi Gletser. Setiap orang hanya memiliki dua hari untuk istirahat, jadi tolong lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pertempuran. Mendengar berita ini, banyak anak muda jenius yang terkejut dan bingung saat mereka berdiskusi. Astaga, saya pikir itu tentang ujian murid dewa. Saya tidak berharap itu menjadi pertarungan peringkat. Pertarungan peringkat apa? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang berperingkat di bawah lima puluh akan dikirim ke Tambang Ilahi Gletser untuk bekerja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan mereka yang tersingkir harus dikirim ke Kerajaan Suci untuk menjadi pelayan ilahi. Kepala Wali, ini tidak adil. Kita masih punya waktu satu bulan sebelum ujian. Sekarang ada pertarungan peringkat, masa depan kita akan diputuskan sebulan sebelumnya. Ini tidak adil. Dikatakan bahwa Jurang Artik adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku pernah mendengar tentang Tambang Ilahi Gletser sebelumnya. Dikatakan bahwa ada banyak sekali budak dan pelayan ilahi di Tambang Ilahi yang besar dan berbahaya itu. Mereka menambang Batu Ilahi Siang dan Malam untuk Guru Ilahi. Oh tidak. Mereka yang berperingkat di bawah lima puluh akan dikirim ke Tambang Ilahi Gletser untuk bekerja dan kehilangan kebebasan mereka seperti budak. Mengapa? Mengapa ada pertempuran peringkat di muka? Silakan ambil kembali pesanan Anda, Kepala Penjaga. Ini tidak adil bagi kami. Para jenius muda dari berbagai negara dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan, dan mereka terlihat gelisah. Semua orang saling berbisik dan menyuarakan ketidakpuasan dan keraguan mereka. Kepala Penjaga mengamati kerumunan dengan tegas dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang. Semuanya, pertarungan peringkat ini memang diadakan pada menit terakhir. Itu tidak pernah terjadi dalam seleksi murid dewa sebelumnya. Tapi ini adalah perintah dari kerajaan dewa, ketetapan dari dewa Tuhan, dan kita hanya bisa menaatinya. Semuanya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kembali dan besiaplah untuk pertempuran. Saya berharap semua orang beruntung. Dengan itu, Kepala Penjaga memimpin enam utusan ilahi dan meninggalkan Alun-Alun. Para jenius muda dari berbagai negara berdiri di Alun-Alun dengan ekspresi rumit. Mereka berkumpul untuk membahas masalah ini dan tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Terlepas dari sepuluh jenius teratas, kebanyakan dari mereka sangat khawatir. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan. Tidak sampai satu jam kemudian ketika malam tiba, kerumunan itu berangsur-angsur bubar. Pada saat yang sama, di halaman timur istana surga Sein. Jitian Sing sedang duduk tegak di ruang rahasia, bermeditasi dan berkultivasi dengan konsentrasi penuh. Sebelumnya, dia telah mengembangkan Swat Soul Dao tingkat ketiga dan telah mengkonsolidasikan fondasi bela dirinya. Setelah menerobos ke tingkat ke-6 dari alam jiwa primordial, dia bisa mengembangkan teknik kultivasi tingkat ke-4. Oleh karena itu, setelah kembali ke istana Sein Surga, dia memasuki makam Kenshin dan memeriksa batu nisan misterius itu. Kata-kata di batu nisan ke-3 di sebelah kanan memang sudah menghilang. Di batu nisan ke-4, ada beberapa baris kata kuno yang mencatat tingkat ke-4 dari pedang jiwa dao. Hanya 4 hari telah berlalu di dunia luar. Dia telah berkultivasi di ruang rahasia selama 20 hari, memahami misteri tingkat ke-4 dari teknik kultivasi. 1584 Tingkat ke-4 dari jalan jiwa pedang sangat mendalam dan sulit dipahami. Dengan kekuatan dan bakat Jitian Sing, dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk memahaminya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berhasil memahaminya setelah berkultivasi selama setengah bulan. Pada saat ini, dia sedang memolah tingkat ke-4 dari jalan-jalan. Dia mengikuti rute misterius dan khusus dan terus mengedarkan kekuatannya untuk memelihara roh primordialnya. Setelah setengah bulan berkultivasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan roh primordialnya meningkat dan kekuatan tubuh fisiknya juga meningkat. Selain itu, dia telah mengembangkan keterampilan rahasia tubuh Dharma Surga dan Bumi dan potensi serta batasan tubuh fisiknya juga meningkat. Kekuatannya terus meningkat. Tiba-tiba, dia samar-samar mendengar beberapa suara di benaknya. Dia tercengang dan berpikir dengan ragu, aneh. Tidak ada yang mengirimkan pesan kepadaku dan tidak ada orang lain di ruang rahasia. Bagaimana aku bisa mendengar suara? Dia buru-buru berhenti berkultivasi dan menenangkan diri untuk mendengarkan dengan cermat. Segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Seseorang berbicara dengan suara rendah dan sumber suara itu ada di ruang rahasia halaman barat Istana Sagesurga. Suara rendah dan agung berkata, pertempuran peringkat datang terlalu tiba-tiba dan banyak murid tidak siap secara mental. Utusan, tolong tenangkan mereka. Kemudian, suara beberapa pria parubaya dan orang tua terdengar. Penjaga agung, yakinlah bahwa kami akan menenangkan para murid. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jitiansing tidak terbiasa dengan suara-suara ini. Dia segera menyadari bahwa orang-orang yang sedang berbicara adalah penjaga agung dan keenam utusan. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang penting. Pada saat ini, suara lembut dan baik hati lainnya terdengar. Grid Guardian, apa yang terjadi dengan pertarungan peringkat kali ini? Ini belum pernah terjadi dalam seleksi murid Tuhan sebelumnya. Apakah ada masalah dengan tambang ilahi Gletser? Jitiansing sangat akrab dengan suara ini. Itu adalah suara penjaga ketiga, Hong Cheng Tian. Dia mendengarnya dengan jelas dan langsung mengerutkan kening. Dia bergumam dengan ragu, pertempuran peringkat apa? Mengapa ini terkait dengan tambang ilahi Gletser? Pada saat ini, utusan lainnya juga ikut serta dan bertanya kepada penjaga agung apa yang sedang terjadi. The Grid Guardian terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan nada berat, Semuanya, aku bisa memberitahumu alasan pertarungan peringkat. Namun, setiap orang harus merahasiakannya. Anda tidak boleh membocorkannya untuk menghindari kepanikan di antara para murid. Hong Cheng Tian dan utusan ilahi lainnya setuju serempak, menyatakan bahwa mereka akan merahasiakannya. Baru saat itulah penjaga agung bersantai. Dia berkata dengan suara rendah, tebakan semua orang benar. Memang ada masalah dengan tambang Gletser ilahi. Dalam sebulan terakhir, banyak orang hilang atau meninggal di tambang ilahi Gunung Es. Kematian mereka mengerikan, dan penyebab kematian mereka aneh. Setiap hari, ratusan budak dan penambang akan kehilangan nyawa mereka. Bahkan pengawas akan kehilangan 3-5 hamba ilahi setiap hari. Hanya dalam waktu 20 hari, lebih dari 10 ribu penambang telah mati, dan lebih dari 100 pelayan ilahi telah mati secara misterius. Saat ini, tambang ilahi Gunung Es kekurangan tenaga kerja. Semua orang dalam keadaan panik. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menambang tambang secara normal. Oleh karena itu, Raja Beladiri Beku yang menjaga tambang ilahi mengirimi saya surat rahasia, meminta Gunung Penganugerahan Dewa untuk mengirim sekelompok pelayan ilahi untuk mengisi kekosongan sesegera mungkin. Mendengar kata-kata Great Guardian, semua orang tiba-tiba menyadari. Utusan ilahi mulai berdiskusi dengan nada berat dan mengajukan banyak pertanyaan. Tambang gletser ilahi dijaga oleh sejumlah besar penjaga elit. Para budak dan penambang juga bukan manusia. Mereka semua memiliki kekuatan seorang kultifator rilem penyempurnaan jiwa. Selain itu, para pelayan ilahi pengawas semuanya telah mencapai alam roh primordial. Tidak peduli apa, tidak mungkin hal seperti itu terjadi di sana. Great Guardian, hal seperti itu terjadi di Divine Glacier Mine. Apakah Raja Bela diri beku tidak menyelidikinya dengan hati-hati? Apa sebenarnya penyebabnya? Seperti yang diketahui semua orang, tambang gletser ilahi adalah area terlarang dan juga industri penting di bawah guru ilahi. Setiap tahun, tambang ilahi itu menghasilkan sejumlah besar batu ilahi untuk memasok bangsa ilahi, gunung penganugerahan dewa, dan beberapa area terlarang. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang berani melakukan pembunuhan di tambang gletser ilahi. Sesaat kemudian, ketika diskusi tentang utusan ilahi berhenti, penjaga agung berbicara. Semuanya, setelah insiden di tambang gletser ilahi, Raja Bela diri beku telah menyelidiki penyebabnya. Namun, dia masih belum menemukan hasil penyelidikan dan tidak dapat menemukan pelaku di balik layar. Gunung penganugerahan dewa kami dan tambang gletser ilahi keduanya adalah kekuatan di bawah guru ilahi. Setiap orang memiliki status yang sama. Oleh karena itu, tidak baik bagi saya untuk bertanya secara rincin kepada Raja Bela diri beku, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi saya untuk ikut campur dalam masalah ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengirim sekelompok pelayan ilahi ke tambang gletser ilahi sesegera mungkin. Utusan ilahi semuanya diam. Mereka juga mengerti alasan mengapa Great Guardian ingin semua orang merahasiakannya. Jika masalah ini menyebar, para hamba ilahi yang akan diusir pasti lebih baik mati daripada menurut. Setelah hening sejenak, Hong Chengtian tiba-tiba bertanya, Penjaga agung, Anda mengatakan bahwa para penambang dan pelayan ilahi meninggal dengan cara yang mengerikan dan penyebab kematiannya misterius dan aneh. Bisakah Anda memberitahu semua orang betapa menakutkan dan anehnya itu? The Great Guardian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, Elder Hong, dalam surat rahasia yang dikirim oleh Frozen Martial Monarch, dia menyebutkan hal ini. Menurutnya, para penambang dan para pelayan ilahi yang meninggal secara tragis semuanya telah berubah menjadi mayat kering. Mereka seperti arang hitam pekat, kehilangan semua daging dan jiwa mereka. Setiap orang meninggal dengan cara yang sangat menyakitkan, tetapi sebelum mereka meninggal, tidak ada tanda-tanda. Raja bela diri beku mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan jejak pertempuran. Mendengar ini, putusan ilahi semuanya menghirup udara dingin. Jelas, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kematian yang begitu menyedihkan memang menakutkan. Mereka mati diam-diam, dan bahkan penyebab kematiannya tidak dapat diselidiki dengan jelas. Pelaku di balik ini pasti ahli yang sangat biadab. Karena masalah tambang ilahi Gletser belum terselesaikan dan pelakunya belum ditemukan, bukankah kita mengirim sekelompok pelayan ilahi ke kematian mereka? The Great Guardian berkata dengan nada serius, Saya sama seperti semua orang di sini. Saya memiliki kekhawatiran dan kekhawatiran yang sama tentang hal ini. Namun, kami hanya dapat melakukan bagian kami dengan baik. Ada pun para murid yang berperingkat di luar 50 teratas, bahkan jika mereka dikirim ke tambang ilahi Gletser, itu adalah takdir mereka. Apakah mereka hidup atau mati, dan seperti apa masa depan mereka, akan bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Berbicara di sini, Hong Cheng Tian dan utusan ilahi semua menghela nafas tak berdaya. Tidak lama kemudian, percakapan rahasia semua orang berakhir. Penjaga agung dan utusan ilahi semuanya meninggalkan pengadilan barat Istana Sein Surga. Ji Tian Xing mendengarkan percakapan rahasia semua orang dan juga dipenuhi dengan keraguan. Ekspresinya serius saat dia merenung. Sesuatu terjadi di tambang ilahi Gletser. Sejumlah besar penambang dan pelayan ilahi mati secara misterius, dan ada kekurangan tenaga. Oleh karena itu, Gunung Penganugerahan Dewa mengadakan pertarungan peringkat sebulan sebelumnya. Jenius yang tersingkir akan diturunkan menjadi pelayan ilahi dan dikirim ke tambang ilahi Gletser untuk mengisi lowongan. Namun, mengapa kematian para penambang dan para hamba ilahi terasa begitu akrab? 1585 Di benua Tian Suan, Ji Tian Xing telah berinteraksi dengan iblis selama bertahun-tahun. Pemahamannya tentang iblis jauh melampaui kebanyakan orang. Karena itu, ketika dia mendengar kepala penegak menjelaskan kematian para penambang dan pelayan dewa, dia langsung memikirkan setan. Selain itu, ketika dia meninggalkan Danau Air Mata Dewi, dia disergap oleh dua dewa darah. Yang benar adalah bahwa dewa iblis leluhur telah menetap di benua Sen Wu. Selain itu, ia telah menciptakan sejumlah besar dewa darah dan memiliki kekuatannya sendiri. Ji Tian Xing tidak bisa tidak curiga bahwa tragedi ditambang ilahi Gletser terkait dengan setan. Sejak zaman kuno, iblis telah terperangkap di benua Tian Suan dan tidak pernah datang ke benua Sen Wu. Orang-orang di benua Sen Wu tidak mengetahui atau memahami setan. Glacial Martial Lord yang menjaga tambang ilahi Gletser akan kesulitan menyelidiki kebenaran tragedi itu, apalagi berurusan dengan pelakunya. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya menjadi semakin suram. Jika tragedi ditambang ilahi Gletser benar-benar disebabkan oleh iblis, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Setan membantai puluhan ribu penambang dan hamba ilahi dan melahap darah dan roh dalam jumlah besar. Kekuatan mereka pasti akan melonjak, dan kekuatan dewa iblis leluhur akan meningkat dengan cepat. Ini jelas merupakan ancaman besar baginya. Tidak, aku tidak bisa duduk dan melihat dewa iblis memperkuat kekuatannya. Saya harus memikirkan cara untuk menghentikannya dan menemukannya sesegera mungkin untuk menghilangkannya sepenuhnya. Dia sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tambang ilahi Gletser. Namun sebelum itu, ia harus melakukan persiapan yang cukup. Dia perlu berkultivasi selama beberapa hari lagi untuk mengkonsolidasikan ranah seni bela dirinya dan menyelidiki detail tambang ilahi Gletser. Selanjutnya, dia harus mengklarifikasi pertanyaan yang paling penting. Kepala penegah hukum dan beberapa utusan dewa diam-diam mendiskusikan hal-hal penting di ruang rahasia di halaman barat. Saya ribuan meter jauhnya dari mereka, dan ada susunan kedap suara di ruangan itu. Bagaimana saya bisa mendengar percakapan mereka? Dia mengerutkan alisnya dengan erat saat dia berspekulasi, penuh keraguan. Mungkinkah mengolah tingkat keempat dari jalan jiwa pedang telah merangsang potensiku, menyebabkan panca inderaku melampaui batasnya dan sangat meningkatkan kemampuanku. Untuk memverifikasi dugaan ini, dia menahan nafas dan mendengarkan dengan penuh perhatian gerakan di sekitarnya. Segera, dia mendengar beberapa suara kacau datang dari segala arah ke dalam pikirannya. Di kedalaman istana Sein Surga, angin sepoi-sepoi bertiup melalui pepohonan, menghasilkan suara gemerisik. Beberapa kupu-kupu berwarna-warni beterbangan di antara bunga-bunga, sayap mereka mengipasi aliran udara, membuat sedikit suara angin. Di luar istana Sein Surga, di sebuah istana kira-kira 10 li jauhnya, beberapa pelayan saling berbisik. Dua pengawal lapis baja emas sedang mendiskusikan keterampilan bela diri dan metode kultivasi dengan suara rendah di ruang rahasia, memverifikasi dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam radius 10 mil, tidak peduli apakah itu di langit atau di tanah, di luar atau di dalam ruangan, tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Bahkan jika kamar-kamar itu memiliki formasi susunan tingkat essence soul dan formasi susunan kedap suara, mereka tidak berguna melawannya. Penemuan ini membuatnya bersemangat, kaget, dan tidak percaya. Kemampuan menyelidiki saya memang telah melampaui batas dan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Saya benar-benar tidak menyangka Swat Soul Dao memiliki efek yang begitu ajaib. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bersemangat, matanya bersinar terang. Pada saat ini, suara Burial of Heaven tiba-tiba terdengar di benaknya. Di masa lalu, Kenshin pernah berkata bahwa meskipun ras manusia adalah ras terlemah di dunia, ia juga merupakan ras yang paling misterius dan paling kuat. Ini karena umat manusia memiliki potensi yang tidak terbatas dan tidak akan pernah memiliki batas. Jitian Singh tertegun sejenak, setelah dengan hati-hati merenungkan kata-katanya, dia segera mengerti arti dibaliknya. Pemakaman surga, maksudmu potensiku telah meningkat pesat, tetapi itu hanya menembus batasku sebelumnya. Kenyataannya, ketika saya mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan kultivasi metode kultivasi yang lebih mendalam, batas saya juga akan terus meningkat. Tepat. The Burial of Heaven berkata dengan tenang, Meskipun kamu telah mengolah tingkat keempat dari pedang jiwa dao, potensimu telah distimulasi dan kekuatanmu telah meningkat dengan cepat. Namun, ini bukanlah alasan mengapa Anda memiliki kemampuan mendengar yang luar biasa. Bukan karena Swat Soul Dao. Jitian Singh mengerutkan kening bingung dan bertanya, lalu kenapa? The Burial of Heaven berkata dengan sungguh-sungguh, karena ingatan Kenshin yang kamu miliki secara bertahap terbangun dan dilepaskan. Kemampuan telinga surgawimu telah terbangun. Kemampuan telinga surgawi, Jitian Singh mengangkat alisnya. Itu benar. The Burial of Heaven berkata dengan pasti, ini adalah salah satu kemampuan Kenshin. Jitian Singh bahkan lebih tertarik. Dia bertanya dengan penuh harap, aku benar-benar membangkitkan kemampuan telinga surgawi Kenshin. Mungkinkah karena garis keturunan Kenshin? Mungkin. The Burial of Heaven menjawab dengan nada tanpa emosi. Jitian Singh bertanya lagi, lalu kemampuan lain apa yang dimiliki Kenshin? The Burial of Heaven terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada yang aneh, Kenshin pernah mencapai puncak miriat warts dan menjadi raja para dewa. Dia memiliki kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika saya berbicara siang dan malam, saya tidak akan tidak bisa menyelesaikan semuanya. Oh, itu benar. Jitian Singh berpikir itu masuk akal, jadi dia mengubah nadanya dan bertanya, lalu bagaimana dengan Kenshin sebelum dia menjadi martial saint? Kemampuan apa yang dia miliki? The Burial of Heaven dengan sabar menjelaskan, saya tidak dapat mengingat beberapa di antaranya, tetapi selain kemampuan telinga surgawi, ada juga kemampuan mata surgawi dan seratus transformasi yang dapat saya ingat. Kemampuan mata surgawi memungkinkan Anda melihat semua penyamaran dan karma, termasuk semua jenis teknik penyembunyian. Ini memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Kemampuan seratus transformasi memungkinkan Anda mengubah penampilan sesuka hati. Anda bisa berubah menjadi apa saja, cukup besar untuk menjadi pegunungan, cukup kecil untuk menjadi setitik debu. Jitiansing bersemangat saat dia mendengarkan, dan rasa antisipasi yang kuat tumbuh di dalam hatinya. Aku bertanya-tanya, kapan aku bisa membangkitkan mata surgawi dan kemampuan seratus transformasi? The Burial of Heaven berkata dengan acuh tak acuh, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu. Tetapi semakin cepat kekuatan Anda meningkat, semakin banyak kemampuan yang akan Anda bangun. Baru-baru ini, Anda harus sering membangkitkan sebagian dari ingatan jiwa Anda dan melihat banyak gambar yang berantakan. Jangan abaikan fragment memori itu. Cobalah untuk menggabungkannya sebanyak mungkin. Kenangan itu sangat penting. Jitiansing mengingat nasihatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengajukan pertanyaan yang tersembunyi di dalam hatinya. The Burial of Heaven, aku sangat mirip dengan Kenshin, dan aku selalu disalahartikan oleh beberapa orang. Sekarang, saya terus-menerus membangkitkan ingatan jiwa saya dan membangkitkan kemampuan Kenshin. Terlalu banyak raguan yang membuat saya meragukan identitas saya. Katakan padaku, apakah aku reinkarnasi Kenshin? The Burial of Heaven tetap diam dan tidak menjawab. Jitiansing tidak mau menyerah. Dia memanggilnya beberapa kali lagi dan menanyakan pertanyaan ini. The Burial of Heaven kesal dan hanya bisa menjawabnya. Hanya kamu yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Setelah mengatakan ini, ia tertidur lelap dan tidak berbicara lagi. Itu sama saja dengan tidak menjawab. Aku tidak meminta apa-apa. Jitiansing menunjukkan ekspresi tak berdaya. Dia hanya bisa menekan pertanyaan ini di lubuk hatinya dan membiarkannya untuk dieksplorasi di masa depan. Dia terus berkultivasi dalam pengasingan dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tanpa sadar, dua hari telah berlalu di dunia luar. Pagi-pagi sekali di hari ketiga, para pemuda jenius dari berbagai negara berkumpul di alun-alun di luar kuil. 1586. Pagi-pagi sekali, matahari baru saja terbit. Di bawah matahari pagi, istana dewa yang mempesona bersinar ke segala arah, tampak suci dan mulia. Di alun-alun luas di depan istana, ratusan pemuda jenius berkumpul. Mereka dibagi menjadi enam kelompok. Kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kekhawatiran tersembunyi di antara alis dan mata mereka. Lagi pula, semua orang tahu bahwa tambang gletser adalah tempat yang dingin dan berbahaya. Begitu mereka dikirim ke tambang gletser sebagai pelayan, mereka akan kehilangan kebebasan dan masa depan mereka dalam seni bela diri akan suram. Namun, semua orang baru saja menyelesaikan pelatihan mereka dan telah memperoleh manfaat besar di wilayah tersembunyi, meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa masuk 50 besar. Hanya 10 jenius teratas yang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Di tengah alun-alun, ada perisai emas besar yang menutupi area seluas seribu kaki. Daerah itu adalah arena pertarungan peringkat. Tidak lama kemudian, kepala penjaga membawa ke enam utusan itu ke alun-alun. Kepala penjaga tidak membuang waktu dan segera mengumumkan aturan pertarungan peringkat. Kamu tidak diizinkan menggunakan hewan peliharaan pertempuranmu atau meminjam kekuatan orang lain. Anda diperbolehkan untuk melukai lawan Anda, tetapi Anda tidak diperbolehkan untuk membunuh lawan Anda. Anda akan menarik undian untuk menentukan lawan dan bertarung satu lawan satu. Setelah putaran seleksi, peringkat akhir akan diputuskan. Ini adalah aturan tak terucapkan dari dunia seni bela diri dan tidak ada jenius yang keberatan. Dengan demikian, kepala penjaga mengumumkan dimulainya pertarungan peringkat. Kenam utusan masing-masing mengeluarkan selusin batu giok dan melemparkannya ke langit. Ada total 99 slip giok dan setiap slip giok memiliki nama dan tanda. Mereka mewakili 99 jenius yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Kepala penjaga melambaikan lengan bajunya dan menembakkan bola cahaya menyilaukan yang menyelimuti slip batu giok. Cahaya menyilaukan berputar cepat dan mengacaukan urutan slip giok. Setelah beberapa napas, 99 slip giok dibagikan dan mereka melayang di udara berpasangan. Hanya satu batu giok yang melayang di udara dengan sendirinya. Artinya, orang yang beruntung tidak perlu mengikuti babak pertama dan bisa langsung maju ke babak berikutnya. Kepala penjaga menurunkan slip giok di udara dan membacakan nama-nama di slip giok. Luo Haolin melawan Dai Jianxing. Wen Yucun melawan Gu Yunfeng. Yin Wuk melawan Wu Qingxian. Qian Feiyang melawan Lei Qianxun. Segera, kepala penjaga selesai membacakan 49 slip giok. 98 jenius muda akan bertarung satu lawan satu dan memasuki babak pertama. Ekspresi semua orang menjadi sangat rumit. Ada keributan dan diskusi di kerumunan. Beberapa orang diam-diam senang, berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan lawan mereka dan kemenangan ada di genggaman mereka. Ekspresi beberapa orang menjadi serius, ekspresi khawatir mereka menjadi lebih berat. Jelas bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tangguh. Ada juga sejumlah kecil orang yang mengalami depresi, tidak mampu menyuarakan kepahitan mereka. Ini karena lawan mereka adalah para jenius dari negara mereka sendiri. Ini setara dengan perang internal. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah hasil undian acak dan tidak dapat diubah. Slip giok terakhir milik Qin Changkiong. Dia tidak perlu mengikuti putaran pertama kompetisi dan langsung maju ke babak berikutnya. Meskipun semua orang merasa itu terlalu kebetulan, mereka tidak keberatan. Bagaimanapun, Qin Changkiong pantas menjadi nomor satu. Selain itu, banyak orang memperhatikan masalah. Nama Jitiansing tidak termasuk di antara 99 orang yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Penemuan ini membuat semua orang merasa rumit, dan mereka mulai berdiskusi dengan ribut. Jitiansing, orang ini, tidak hanya dia tidak berpartisipasi dalam ujian alam rahasia, tetapi dia juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Dia terlalu arogan. Dia hanya meremehkan aturan Gunung Gatsil. Ini tidak adil. Apa haknya untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran peringkat? Huh, semuanya? Jangan marah. Lagi pula, dia adalah anak Tuhan. Tentu saja, penjaga agung harus merawatnya secara khusus. Bajingan ini hanya beruntung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong? Semua orang merasa tidak nyaman. Mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran peringkat untuk menentukan masa depan mereka. Namun, Jitiansing tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Dia bisa berbaring dan tidur di istana surga sage. Kontras yang sangat besar ini membuat semua orang semakin tertekan, dan kesan mereka terhadap Jitiansing sangat buruk. Namun, semua orang hanya bisa membicarakannya dan melampiaskan kebencian di hati mereka. Mereka tidak bisa iri dengan status dan perlakuan Jitiansing. Tidak peduli seberapa banyak mereka berdiskusi, mereka tidak dapat mengubah apapun. Tidak lama kemudian, pertempuran peringkat dimulai. Sepasang jenius muda berjalan ke arah pertahanan dari seluruh alun-alun dan mulai bertarung dengan sengit di tengah alun-alun. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasib mereka, dan tidak ada yang berani lengah. Banyak jenius muda bersenjata lengkap dan menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka menggunakan semua kartu truf mereka dan hanya berharap untuk mengalahkan lawan mereka. Proses pertempuran itu sangat intens dan mengasihkan. Hampir semua orang menunjukkan sisi terkuat mereka dan menggunakan kartu truf terkuat mereka. Pancaran warna-warni mantra memenuhi seluruh arah pertahanan dan menerangi setengah langit. Semua jenis keterampilan rahasia yang kuat bertabrakan dengan keras di arrai pertahanan, dan suara gemuruh yang keras bergema di langit. Bumi bergetar saat gelombang kejut yang dahsyat terus membombardir formasi pertahanan. Banyak orang jenius menyaksikan pertempuran itu dengan saksama, mencoba memahami kekuatan dan kartu truf satu sama lain. Seiring waktu berlalu, satu demi satu pertempuran berakhir. Mereka yang menang keluar dari arrai pertahanan dengan gembira. Mereka yang kalah tampak murung. Kebanyakan dari mereka terluka, dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Setelah enam jam, putaran pertama pertempuran berakhir. Empat puluh sembilan pemenang dan Kin Chang Kiong berhasil melaju ke babak selanjutnya. Lima puluh orang inilah yang maju, dan mereka harus terus mengundi untuk menentukan peringkat akhir. Empat puluh sembilan jenius yang kalah adalah yang tersingkir. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan diturunkan menjadi hamba Tuhan dan dikirim ke tambang suci gletser. Namun, mereka harus terus melakukan undian untuk menentukan peringkat akhir. Mereka yang berada di sepuluh besar tersingkir akan memenuhi syarat untuk menantang mereka yang maju, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Mount Godsealing. Meskipun kedengarannya rumit, hal itu menjamin keadilan secara maksimal. Dengan demikian, putaran demi putaran pertempuran dilakukan satu demi satu. Setelah enam belas jam, hari sudah larut malam. Angin malam terasa dingin di alun-alun, dan bulan menggantung tinggi di langit. Pertarungan peringkat akhirnya berakhir. Tablet batu besar di sisi alun-alun menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan peringkat ditampilkan. Sembilan puluh sembilan nama disusun di atas loh batu secara berurutan. Sebagian besar dari mereka terlihat lelah, dan ada luka di tubuh mereka. Namun, beberapa dari mereka merasa puas, dan mereka terlihat bahagia. Mereka adalah lima puluh jenius teratas yang maju, dan mereka dapat terus berkultivasi di Mount Godsealing. Namun, beberapa dari mereka putus asa, dan mereka berlumuran darah. Pakaian mereka compang kemping, dan rambut mereka acak-acakan. Mereka tampak menyedihkan. Ekspresi dan mata mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan keputus asaan. Mereka adalah orang-orang yang tersingkir, dan mereka akan dikirim ke tambang suci Gletser untuk bekerja. Selain itu, peringkat beberapa jenius teratas telah berubah, dan ini menarik perhatian banyak orang. Tiga teratas masih Kin Chang Kiong, Song Zanyu, dan Jiang Ning Sui. Tempat kelima masih Qian Feiyang. Namun, tempat keempat adalah nama yang tidak dikenal. Yin Wuk. 1587. Ketika orang banyak melihat peringkat pada loh batu, mereka mengira mata mereka mempermainkan mereka. Nama Yin Wukye tidak mereka kenal. Hampir tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang percaya bahwa pria biasa ini telah mengalahkan Qian Feiyang dan menduduki peringkat keempat. Kerumunan tidak percaya dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Yin Wuk. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dari mana dia berasal? Aku ingat sekarang. Orang ini tampaknya berasal dari Kekaisaran Chuyun. Selama pelatihan di alam mistik, ada dua orang yang tidak berpartisipasi. Yang satu adalah Ji Tian Xing, dan yang lainnya adalah dia. Aku juga ingat itu. Orang ini tidak berpartisipasi dalam pelatihan di alam mistik, tetapi kekuatannya meningkat pesat dan dia berada di peringkat keempat. Ini tidak bisa dipercaya. Semuanya, lihat, pria itu adalah Yin Wukye. Saat seorang jenius muda berteriak, banyak orang melihat kerumunan dari Kekaisaran Chuyun dan memusatkan perhatian mereka pada Yin Wukye. Yin Wukye mengenakan jubah putih dengan pola bintang dan memegang payung Yin yang di tangannya. Dia telah menembus ke tingkat ke-6 dari alam roh primordial dan auranya menjadi lebih terkendali. Dia memiliki aura misterius yang cocok dengan langit dan bumi. Banyak orang mengamatinya dan mengukurnya. Mereka memandangnya dengan iri dan cemburu. Beberapa orang jenius dari Outclude Empire juga berkerumun di sekelilingnya, memberi selamat dan sangat memujinya. Lagipula, dia sekarang adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Chuyun dan tulang punggung orang banyak. Lan Yi Qing dan Kuanglong tenggelam dalam cahayanya yang menyilaukan. Malam ini adalah malam di mana dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Sebelumnya, dia bukan siapa-siapa. Sekarang, dia telah menjadi pusat perhatian. Bahkan Qin Chang Kiong, Song Zanyu, dan Jiang Ning Sui memandangnya dengan pandangan baru. Mereka mewaspadai dia. Sementara orang banyak menilai dia, Yin Wukye sedang melihat peringkat di tablet batu. Dia memiliki senyum puas di wajahnya. Tuan Mudaji benar-benar dewa. Siapa di seluruh penganugerahan dewa gunung yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya? Meskipun saya telah mempelajari teknik Yin yang tanpa batas siang dan malam dan telah mengembangkan teknik ini dalam keadaan hirup pikuk, saya melewatkan pelatihan di alam mistik. Namun, saya telah berhasil menembus ke tingkat ke enam alam roh primordial dan kekuatan tempur saya telah meningkat pesat. Apa yang dikatakan Tuan Mudaji memang benar. Teknik ini jelas merupakan teknik yang paling cocok untukku. Yin Wukye berpikir sendiri saat senyum puas muncul di matanya. Dia bersemangat dan penuh dengan emosi. Pada saat itu, Jiang Ningxue keluar dari kerumunan dan datang ke hadapan Yin Wukye. Dia memandang Yin Wukye dengan dingin dan bertanya padanya. Dia dan Jitiansing sama-sama berasal dari kekaisaran Chuyun dan belum berpartisipasi dalam pelatihan di alam mistik. Saya benar-benar ingin tahu apa hubungan Anda dengan Jitiansing. Yin Wukye meliriknya dan bibirnya membentuk senyuman lucu. Dia bertanya dengan nada mengejek, Jiang Ningxue, bagaimana hubunganmu dengan Tuan Mudaji? Jiang Ningxue terkejut. Dia tidak menyangka Yin Wukye akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Diam. Wajah Jiang Ningxue dipenuhi amarah saat dia berteriak dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Yin Wukye tertawa dingin dan berkata dengan nada mengejek, haha. Kamu begitu mudah marah. Apakah aku memukul paku di kepala? Jiang Ningxue tahu bahwa dia tidak sebaik dia dalam pertarungan verbal. Dia tidak ingin membuang waktu bersamanya dan bertanya langsung, hentikan omong kosong itu. Anda tidak berpartisipasi dalam pelatihan di alam mistik dan tidak menerima imbalan apapun. Bagaimana Anda menerobos ke tingkat ke-6 alam roh primordial dalam 2 bulan? Sebelumnya, Anda bukan siapa-siapa. Sekarang, Anda dapat mengalahkan Qian Fei Yang dan menempati posisi keempat. Ini sangat tidak normal. Kata-kata Jiang Ningxue menggemakan pemikiran banyak orang. Itu juga alasan mengapa mereka bingung. Banyak orang memandang Yin Wukye dengan mata membara, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Terutama Qian Fei Yang. Dia menatap Yin Wukye dengan dingin dan sedikit kebencian. Belum lama ini, dia dihancurkan oleh Ji Tianxing dan menjadi batu loncatan Ji Tianxing. Sekarang, Yin Wukye mengalahkannya di depan semua orang dan menempati posisi keempat. Dia menjadi batu loncatan lagi dan menjadi nama Yin Wukye. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak dipermalukan. Yin Wukye memandang Jiang Ningxue dan kemudian melihat sekeliling. Dia tahu bahwa semua orang tertarik dengan pertanyaan ini. Bahkan penjaga agung dan beberapa utusan ilahi sedang menatapnya, menunggu jawaban. Oleh karena itu, dia menyimpan payung Yin yang di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya dapat menembus ke tingkat berikutnya, meningkatkan kekuatan tempur saya, dan menempati posisi keempat karena saya berkultivasi dalam pengasingan selama dua bulan. Banyak jenius mengerutkan kening. Jelas, mereka tidak dapat menerima jawaban ini. Jiang Ningxue mencibir dan berkata, sungguh lelucon. Manakah dari para jenius di sini yang tidak rajin berkultivasi? Masih banyak orang yang lebih rajin dari kamu. Mengapa mereka tidak menerobos? Yin Wu Ke tertawa dan berkata dengan jijik, apa yang mereka kembangkan adalah sampah. Apa yang saya kembangkan adalah teknik tiada taraf yang diberikan Tuan Muda Ji kepada saya. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Banyak ekspresi jenius berubah. Mereka marah atau bingung. Ekspresi Jiang Ningxue juga berubah. Dia berteriak, apa teknik tiada taraf yang diberikan Ji Tian Sing padamu? Teknik apa yang dia berikan padamu? Bagaimana bisa begitu efektif? Yin Wu Ke melengkungkan bibirnya dan tersenyum, kamu bukan istri Tuan Muda Ji. Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu, Jiang Ningxue sangat marah sehingga wajahnya memutih. Matanya berkilat karena marah. Yin Wu Ke tidak bisa diganggu dengannya. Dia tertawa dingin dan berbalik untuk pergi. Jiang Ningxue berdiri di tempatnya. Ekspresinya rumit saat dia bergumam, untuk dapat meningkatkan kekuatan Yin Wu Ke sedemikian banyak dalam waktu sesingkat itu, itu pasti teknik yang tiada taranya. Tapi Ji Tian Sing tidak memiliki latar belakang atau kekuatan. Bagaimana dia bisa memiliki teknik seperti itu? Dia dan Yin Wu Ke hanyalah teman biasa. Bagaimana dia bisa memberikan teknik yang begitu berharga kepada Yin Wu Ke? Ini tidak mungkin. Yin Wu Ke pasti berbohong. Dia mencoba menyangkalnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia mempercayainya. Rasa penyesalan memenuhi hatinya, itu membuatnya merasa seperti kehilangan harta karun. Dia tidak bisa tidak membayangkan bahwa jika dia bisa berteman dengan Ji Tian Sing, bukankah teknik tiada taraf itu miliknya? Ditambah lagi, jika Ji Tian Sing dapat dengan santai memberikan teknik tiada taraf kepada temannya, dia pasti memiliki sesuatu yang lebih berharga. Memikirkan hal ini, emosi Jiang Ning Sui menjadi semakin rumit. Ekspresinya tidak pasti. Para jenius di alun-alun semuanya sedang mendiskusikan hal ini. Mereka semua kaget dan kaget. Lihat betapa percaya dirinya Yin Wu Ke. Sepertinya dia tidak berbohong. Tidak heran dia tidak berpartisipasi dalam ujian wilayah tersembunyi. Dia menerima teknik tiada taraf. Teknik yang menantang surga dan Ji Tian Sing dengan santai memberikannya. Mungkinkah teknik yang tiada taraf seperti itu tidak ada artinya bagi Ji Tian Sing? Saya bertanya-tanya mengapa Ji Tian Sing tidak berpartisipasi dalam ujian wilayah tersembunyi. 1588 Belum lama ini, banyak orang masih bergembira atas kemalangan Ji Tian Sing dan diam-diam mengejeknya. Mereka mengejeknya karena terlalu sombong dan sombong, tidak ikut serta dalam uji coba wilayah rahasia dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta. Namun, dia dengan santai memberi Yin Wu Ke teknik kultivasi dan itu memungkinkan kekuatan Yin Wu Ke meningkat pesat dalam dua bulan, menjadikannya jenius keempat. Betapa tak terbayangkan ini. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Ji Tian Sing tidak berpartisipasi dalam uji coba wilayah rahasia. Dia sudah memiliki begitu banyak teknik kultivasi yang berharga dan dia tidak peduli dengan hadiah dari uji coba wilayah rahasia. Selain itu, semua orang memikirkan masalah. Yin Wu Ke mengembangkan teknik kultivasi yang dia berikan dan kekuatannya akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Lalu, bukankah kekuatannya akan meningkat lebih cepat jika dia mengolah teknik kultivasi yang tiada tarannya di Istana Sein Surga dan memiliki perawatan dan sumber daya terbaik. Memikirkan hal ini, ekspresi banyak orang berubah. Mereka diam-diam menebak level apa yang telah dicapai Ji Tian Sing sekarang. Saat ini, kepala penjaga mengumumkan hasil pertarungan peringkat. Semuanya, pertarungan peringkat telah berakhir. Para murid dengan peringkat di bawah 50 memiliki waktu dua hari untuk beristirahat. Dua hari kemudian, saya akan mengirim orang untuk mengantar Anda ketambang ilahi Glatzer. 49 murid yang tersingkir menundukkan kepala saat wajah mereka dipenuhi rasa malu dan kengganan. Mata mereka dipenuhi dengan kekecewaan dan keputus asaan. Dengan sangat cepat, murid-murid yang tersingkir ini meninggalkan alun-alun dan kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. 50 jenius teratas tetap berada di alun-alun. Kepala penjaga berkata dengan nada bermartabat, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua karena telah maju dalam pertempuran peringkat dan dapat terus berkultivasi di Gunung Gatsealing. Namun, saya harus mengingatkan Anda semua bahwa Anda hanya aman sementara. Satu bulan kemudian, ujian murid dewa akan menentukan nasibmu. Mereka yang gagal dalam ujian akan diturunkan menjadi hamba Tuhan dan dikirim ke tambang ilahi Glatzer untuk bekerja. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Senyum di wajah beberapa orang membeku saat mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Beberapa orang mengerutkan alisnya dan tampak khawatir. Ekspresi mereka serius. Tekanan tak terlihat, seberat gunung, menekan hati semua orang. Kepala wali berkata lagi, tinggal satu bulan lagi sampai ujian. Saya harap kalian semua akan bekerja keras dan berkultivasi dengan rajin. Setelah berbicara, dia meninggalkan alun-alun dengan enam utusan dewa. Lima puluh jenius muda tinggal di alun-alun untuk waktu yang lama dengan ekspresi rumit sebelum pergi. Semua orang diam, hati mereka berat. Setiap orang telah memutuskan untuk berlatih sekeras yang mereka bisa dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat lulus penilaian murid dewa. Tidak ada yang ingin diturunkan menjadi hamba ilahi dan dikirim ke tambang ilahi Gletser untuk menambang selama sisa hidup mereka. Pagi selanjutnya, Ji Tian Xing sedang berkultivasi di ruang rahasia ketika seorang penjaga tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Yin Wu Ke telah meminta audiensi. Setelah menyelesaikan kultivasinya, dia keluar dari ruang rahasia. Ketika dia memasuki ruang tamu, Yin Wu Ke sudah lama menunggunya. Dia buru-buru maju untuk menyambutnya. Tuan Mudaji, saya harap saya tidak mengganggu kultivasi Anda. Ji Tian Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia duduk dan berbicara. Itu tidak merepotkan, aku baru saja akan keluar dari pengasingan hari ini. Katakan padaku, mengapa kamu mencariku hari ini? Yin Wu Ke menarik senyumnya dan membungkuk ke arahnya dengan ekspresi serius. Tuan Mudaji, saya datang mengunjungi Anda hari ini untuk berterima kasih secara langsung. Terima kasih telah memberi saya teknik Yin yang tanpa batas. Ini memang teknik yang paling cocok untukku. Selama dua bulan terakhir, saya telah memahami teknik ini dan berkultivasi dalam pengasingan siang dan malam. Hari ini, saya akhirnya memahami teknik ini dan berhasil masuk ke dalamnya. Itu sebabnya saya berani datang dan terima kasih. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Yang terbaik adalah itu cocok untukmu. Teknik ini sangat mendalam dan mengandung misteri yang tak terbatas. Sangat berharga bagimu untuk menghabiskan seluruh hidupmu mempelajarinya. Ngomong-ngomong, aku dengar akan ada pertarungan peringkat dalam beberapa hari ke depan. Itu benar. Yin Wu Ke mengangguk dan tersenyum. Pertempuran peringkat berakhir kemarin. 50 orang jenius maju dan akan terus berkultivasi di Gunung Penganugerahan Dewa. 49 jenius yang tersingkir akan dikirim ke tambang ilahi Gletser untuk bekerja. Ji Tian Xing mengukurnya dan tersenyum. Tampaknya kekuatanmu telah meningkat dan kamu telah menembus ke tingkat ke-6 dari alam roh primordial. Kamu pasti telah membuat nama untuk dirimu sendiri dalam pertarungan peringkat, kan? Yin Wu Ke tersenyum. Memang, saya tidak bisa lepas dari pandangan Tuan Mudaji. Itu benar. Saya mengalahkan Qian Fei Yang dan menduduki peringkat ke-4. Semua orang tercengang. Tentu saja, ini semua berkat seni tanpa batas Yin Yang. Jika Tuan Mudaji tidak memberi saya teknik ini, bagaimana saya bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu hari ini? Ji Tian Xing juga tertegun sejenak. Dia mengungkapkan ekspresi heran. Kamu benar-benar mengalahkan Qian Fei Yang dan memperoleh tempat ke-4. Itu luar biasa. Penjaga agung dan beberapa utusan dewa pasti akan melihat Anda dengan cara baru. Para jenius dari berbagai negara juga akan cemburu sampai mati. Yin Wu Ke tersenyum dan mengangguk, dengan rendah hati mengucapkan beberapa patah kata. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Yin Wu Ke mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia masih harus terus mengolah teknik ilahi untuk mempersiapkan ujian murid dewa sebulan kemudian. Ji Tian Xing juga memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Dia berjalan keluar dari Heaven Sein Palace dan bergegas menuju Clear Sky Pagoda. Dia naik ke tingkat ke-5 dari Clear Sky Pagoda dan melangkah ke Divine Book Pavilion. Seperti biasa, penjaga kedua ditutupi jubah hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata. Dia muncul di depannya diam-diam. Ji Tian Xing, kenapa kamu kembali? Dia menatap Ji Tian Xing dan bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Ji Tian Xing meliriknya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya datang ke Pavilion Buku Ilahi untuk membaca buku. Jangan bilang saya di sini untuk mengunjungi Anda. Penjaga kedua tersedak oleh kata-katanya. Dia mengerutkan kening dan mendengus sedih. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ji Tian Xing mengabaikannya dan berjalan menuju rak buku. Dia menggunakan akal ilahi untuk mencari buku yang berhubungan dengan tambang Gletser Ilahi. Sangat cepat, enam jam berlalu. Dia menemukan ratusan buku yang berhubungan dengan Divine Glacier Mine di beberapa rak buku dan dengan cepat membolak baliknya. Setelah membaca buku-buku ini, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang tambang Gletser Ilahi. Tambang Gletser Ilahi adalah salah satu dari sedikit area terlarang di bawah Marsial Gatai Hao. Itu terletak di Abis Arktik. Abis Arktik terletak di utara Kekaisaran Naga Azure. Secara kasar memperkirakan, dengan kecepatan terbangnya, dia membutuhkan waktu sekitar delapan hari untuk mencapai Artik Abis dari Mount Gat Bestowmen. Lingkungan Abis Arktik sangat keras. Itu dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Pakar tahap jiwa primordial biasa tidak akan berani masuk karena mereka dapat mempertaruhkan nyawa mereka kapan saja. Tambang Gletser Ilahi terletak di bagian terdalam dari Abis Arktik. Itu sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Menurut buku, tambang Gletser Ilahi adalah area penambangan terbesar di Kerajaan Ilahi Tai Hao. Setidaknya ada puluhan ribu ranjau yang terkubur di dalamnya. Semua tambang ini lahir di zaman Purbakala dan telah berkembang selama puluhan ribu tahun. Skala itu mengejutkan. Tambang Gletser Ilahi akan menghasilkan sejumlah besar batu dewa, biji, dan segala jenis permata berharga setiap hari. 1589 Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tambang ilahi Gletser adalah tambang terbesar di Kerajaan Ilahi yang luas. Batu suci dan batu berharga yang dikandungnya tidak dapat sepenuhnya ditambang bahkan setelah puluhan ribu tahun. Begitu ada masalah dengan tambang ilahi dan tidak dapat ditambang secara normal, Kerajaan Ilahi yang luas dan tanah terlarang lainnya akan kekurangan sumber daya dan menderita kerugian besar. Jitiansing percaya bahwa Glacial Divine Mine sangat penting sehingga Glacial Martial Lord pasti akan memikirkan cara untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi dia tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan dan secara pribadi menyelidiki tragedi tambang ilahi Gletser. Lagi pula, kemungkinan besar masalah itu terkait dengan ras iblis. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk melukai ras iblis. Di malam hari, Jitiansing meninggalkan pavilion buku ilahi. Dia baru saja kembali ke pengadilan timur Istana Sein Surga ketika seorang penjaga datang untuk melaporkan berita tersebut. Melapor Ketuan Mudaji, tiga pelindung telah datang berkunjung dan menunggumu di ruang tamu. Penatua Hong ada di sini. Jitiansing mengangkat alisnya dan berjalan menuju ruang tamu. Ketika dia memasuki ruang tamu yang luas, dia melihat Hong Chengtian duduk di ruang tamu, minum teh sambil menunggu. Setelah menyapa Hong Chengtian, dia duduk untuk berbicara. Penatua Hong, mengapa Anda datang menemui saya hari ini? Hong Chengtian mengungkapkan senyum ramah dan membungkuk dengan kepalan tangan. Tiansing, lelaki tua ini datang menemuimu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu secara langsung. Orang tua ini mengambil Heaven Crystal Jade Divine Pill yang kamu sempurnakan. Dalam sebulan terakhir, saya mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka saya. Langit memiliki mata, cedera yang mengganggu lelaki tua ini selama ratusan tahun akhirnya disembuhkan oleh Heaven Crystal Jade Divine Pill. Racun ilahi yang aneh di tubuh lelaki tua ini juga telah menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Tiansing, Anda telah sangat membantu orang tua ini. Itu setara dengan menyelamatkan hidupku. Ekspresi dan nada Hong Cheng Tian sangat tulus dan juga agak emosional. Bahkan, sebelum meminum Heaven Crystal Jade Divine Pill, dia juga tidak berani memastikan apakah pil ini akan efektif. Ratusan tahun penyembuhan dan pengobatan tidak memberikan efek apapun. Itu telah membuatnya putus asa dan hatinya menjadi diam seperti air. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan, tetapi sekarang dia disembuhkan oleh Heaven Crystal Jade Divine Pill. Saat ini dia dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. esensi, energi, dan semangatnya juga telah pulih ke puncaknya. Seiring waktu berlalu, kekuatannya juga cepat pulih. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke Marsial Sagerilem dan kembali ke puncaknya. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira dan bersemangat dengan kejutan yang begitu besar? Ji Tian Sing mengukurnya dan mengamatinya sejenak. Melihat luka-lukanya memang telah sembuh, dia menunjukkan senyum puas. Elder Hong terlalu serius, menyempurnakan Celestial Crystal Jade Divine Pill semudah mengangkat satu jari. Seorang senior yang terhormat seperti Anda harus abadi dan memiliki kecakapan bela diri yang luar biasa. Oh iya, kamu masih harus mengumpulkan Earth Core Fire Crystal dan Outer Space Swan Bing. Dengan bantuan kedua bahan ini, Anda akan dapat menyembuhkan luka Anda sepenuhnya selama tiga tahun. Hong Cheng Tian menganggup dan berkata, Ya, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Orang tua ini telah mengirim orang untuk mengambilnya. Saat semua bahan sudah terkumpul, orang tua ini akan mencarimu dan menanyakan cara menggunakannya. Oke, Ji Tian Xing menanggapi. Hong Cheng Tian mengelus janggutnya dan berkata dengan emosional, Tian Xing, lelaki tua ini telah hidup lebih dari dua ribu tahun. Aku juga telah mencapai Marsial Sagerilem dan memiliki kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa aku telah berhasil melewati badai besar dan ombak. Orang tua ini telah bertemu banyak orang, tetapi saya belum pernah bertemu dengan jenius yang mengerikan seperti Anda. Yang paling saya kagumi adalah bakat Anda sangat luar biasa, tetapi Anda tetap memiliki hati yang baik dan bersedia membantu orang lain. Ini benar-benar tidak mudah. Saat itu, lelaki tua ini berkata bahwa saya akan membalas kebaikan Anda sepuluh kali lipat. Saya pasti tidak akan kembali pada kata-kata saya. Di masa depan, jika Anda memiliki kesulitan atau kebutuhan, beritahu orang tua ini. Orang tua ini pasti tidak akan menolak. Saat dia berbicara, Hong Cheng Tian mengeluarkan kotak harta karun ungu seukuran telapak tangan dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepadanya. Tian Xing, kotak harta karun kosmos ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Anda harus menerimanya. Kotak harta karun berisi sumber daya kultivasi yang telah saya pilih dengan cermat untuk Anda. Itu semua adalah hal-hal yang mungkin Anda butuhkan. Penatua Hong, saya tidak dapat menerima hadiah ini. Ji Tian Xing tersenyum dan melambaikan tangannya, menolak kebaikan Hong Cheng Tian. Dia telah membantu Hong Cheng Tian membuat pil ajaib langit kristal giok karena dia melihat bahwa Hong Cheng Tian baik dan senior yang terhormat. Selain itu, dia cocok dengan Hong Cheng Tian. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dari Hong Cheng Tian, dia juga tidak berharap Hong Cheng Tian membalasnya. Namun, semakin dia menolak, semakin Hong Cheng Tian mengaguminya. Dia bersikeras memberikan kotak harta karun kosmos kepadanya. Ji Tian Xing tidak bisa membujuknya. Dia hanya bisa menerima kotak harta karun kosmos dan berterima kasih kepada Hong Cheng Tian. Hong Cheng Tian telah berhasil memberikan hadiah dan suasana hatinya sedang baik. Dia melanjutkan, Tian Xing, meskipun kamu tidak berpartisipasi dalam pertarungan peringkat, kamu adalah putra dewa. Ini tidak melanggar aturan. Namun, di bulan depan, Anda masih harus bekerja keras untuk mempersiapkan ujian murid dewa. Dalam 20 hari lagi, cahaya ilahi akan turun. Anda tidak boleh melewatkannya. Di masa lalu, setiap kali cahaya ilahi turun, dia akan pergi ke altar suci untuk bermandikan cahaya ilahi dan menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang luka-lukanya pada dasarnya telah pulih, dia tidak perlu melahap cahaya ilahi. Dia lebih suka membiarkan Ji Tian Xing dibaptis oleh cahaya ilahi dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ji Tian Xing mengerti niatnya. Dia tersenyum dan mengangguk, terima kasih atas pengingat Anda. Saya akan pergi ke altar suci tepat waktu. Itu bagus. Hong Cheng Tian sedikit mengangguk dan berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Hati-hati, penatua Hong. Ji Tian Xing memberi hormat padanya dan menyuruhnya keluar dari ruang tamu. Setelah Hong Cheng Tian pergi, dia kembali ke kamarnya dan mengeluarkan kotak harta karun kosmos. Dia membuka kotak itu dan menemukan bahwa ada dunia lain di dalam kotak itu. Ada empat dimensi alternatif untuk menyimpan harta. Di dimensi pertama, ada ratusan botol ramuan. Itu semua adalah ramuan tingkat kesengsaraan yang dibuat secara pribadi oleh Hong Cheng Tian selama bertahun-tahun. Ada ratusan ramuan dengan efek berbeda. Beberapa dapat menyembuhkan luka fisik, beberapa dapat menyembuhkan luka roh primordial, dan beberapa dapat memperkuat kekuatan roh primordial. Setiap eliksir tingkat kesusahan tingkat atas dapat dijual seharga jutaan batu spiritual. Ada lebih dari dua ribu ramuan dalam ratusan botol yang diberikan Hong Cheng Tian kepadanya. Mereka semua adalah ramuan tingkat kesengsaraan tingkat atas, dan beberapa bahkan ramuan tingkat kesengsaraan tingkat tinggi. Hanya ratusan botol eliksir yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Di dimensi kedua, ada lebih dari tiga puluh jimat. Mereka pada dasarnya adalah ramuan tingkat kesusahan tingkat menengah dan atas. Jimat ini memiliki semua jenis efek yang kuat. Beberapa dapat merangsang potensi seseorang dan untuk sementara meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Beberapa jimat bisa membuat seseorang tidak terlihat, mengubah, dan mengubah penampilan seseorang. Ada juga jimat yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi ribuan mil. Tidak ada keraguan bahwa tiga puluh jimat aneh ini juga merupakan kekayaan yang mengejutkan. Adapun dimensi ketiga dan keempat, ada beberapa hal aneh, tetapi semuanya adalah harta yang sangat berharga. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk mempelajari hal-hal itu untuk saat ini. Dia hanya tahu bahwa kotak harta karun kosmos yang diberikan Hong Cheng Tian kepadanya tidak berisi barang biasa. Mereka semua adalah harta yang akan membuat orang iri. Elder Hong benar-benar murah hati dengan hadiah yang begitu berharga. Kebetulan saya pergi ke tambang ilahi Gletser dan mungkin menghadapi bahaya. Seribu lima ratus sembilan puluh. Pada pagi hari ketiga. Empat puluh sembilan keajaiban dari enam negara berkumpul di Alun-Alun, siap berangkat. The Great Guardian menunjuk Divine Master Lin Daoyi sebagai utusan untuk mengawal semua orang ke tambang ilahi Gletser. Lin Daoyi mengeluarkan perahu hitam seukuran telapak tangan dari cincin interspatialnya dan menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya. Tiba-tiba, kapal hitam itu melebar dan dengan cepat berubah menjadi pesawat luar angkasa hitam sepanjang seratus meter. Ini adalah harta Dharma yang indah dan kuat. Itu digunakan untuk mengangkut sumber daya dan sangat cepat. Lin Daoyi memimpin 49 jenius ke kapal terbang hitam dan terbang ke langit, meninggalkan gunung penganugerahan dewa. Jitiansing diam-diam meninggalkan Mount Gatsiling dan diam-diam mengikuti pesawat ruang angkasa ke utara. Untuk merahasiakannya, dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk bepergian. Meskipun pesawat luar angkasa itu secepat kilat, dia bisa mengikutinya dari dekat dan tidak tergoyahkan. Dia juga tidak akan ditemukan oleh Lin Daoyi dan yang lainnya. Perjalanan itu agak membosankan. Semuanya berjalan lancar, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Pesawat luar angkasa hitam itu terbang selama tujuh hari tujuh malam sebelum memasuki abis arktik. Apa yang disebut abis arktik bukanlah jurang maut, tetapi area dengan radius 1 juta mil. Daerah ini adalah daerah terlarang. Suhunya sangat rendah, dan ada gletser besar, lubang dalam, dan lubang tak berdasar di mana-mana. Melihat sekeliling, dunia tertutup perak dan es. Pegunungan es memantulkan cahaya biru redup, yang sedikit menyelaukan. Langit tertutup awan kelabu tebal sepanjang tahun. Itu sangat menindas. Tanahnya tidak rata dan dipenuhi gunung es, dataran es, dan lembah. Sinhole besar dan jurang misterius terlihat di mana-mana di area ini. Tidak ada yang tahu rahasia dan bahaya apa yang tersembunyi di lubang runtuhan dan jurang maut itu. Setelah pesawat luar angkasa memasuki abis arktik, pesawat itu melambat dan tampak sangat berhati-hati. Ji Tian Xing mengikuti dan menggunakan banyak kekuatan Dharma. Dia mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa pil dan mengkonsumsinya untuk memulihkan kekuatan dharmanya. Pada pagi hari kedelapan, pesawat luar angkasa itu terbang di atas ngarai glasial. Angin dingin bersiul di ngarai dan udara yang sangat dingin tiba-tiba melonjak menuju pesawat ruang angkasa. Swash! Dalam sekejap, lapisan estebal terbentuk di permukaan pesawat ruang angkasa hitam itu. Pesawat luar angkasa itu membeku di tempat dan kecepatan terbangnya menurun drastis. Itu akan jatuh ke ngarai. Pada saat ini, jurang lebar tiba-tiba muncul di ngarai gletser. Telapak tangan raksasa berwarna hitam pekat dengan radius seribu kaki tiba-tiba terentang dari retakan sepanjang 10 mil dan menyambar pesawat luar angkasa di langit. Tangan raksasa itu berbulu, dan kuku hitamnya panjang dan tajam, bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Lengannya yang sangat tebal mengandung kekuatan mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan dunia. Ji Tian Xing mengikuti di belakang pesawat ruang angkasa dan menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia tidak menyangka akan ada binatang raksasa yang bersembunyi di ngarai gletser dan mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang pesawat luar angkasa. Cakar hitam besar hendak meraih pesawat luar angkasa yang membeku. Jantung Ji Tian Xing berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Dao Yi dan 49 jenius lainnya. Namun, tepat pada saat ini, pesawat ruang angkasa hitam pekat itu tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan meledakan keras. Kaca-kaca Disertai dengan suara retakan yang tajam, es padat yang menyegel pesawat ruang angkasa itu meledak menjadi bubuk halus dan terciprat ke segala arah. Pesawat luar angkasa itu juga tiba-tiba berakselerasi hingga batasnya dan berubah menjadi aliran cahaya lima warna, terbang ke depan sejauh 10 mil. Kecepatan secepat itu seperti aurora, sebanding dengan teleportasi. Telapak tangan hitam besar yang menutupi langit tiba-tiba meleset dan menghantam gunung es di sisi lain ngarai. Kabum! Di tengah suara keras yang memekakkan telinga, gunung es yang tingginya ribuan kaki hancur berkeping-keping oleh telapak tangan besar itu, berubah menjadi miliaran pecahan es yang terciprat kemana-mana. Seluruh ngarai gletser diselimuti es yang menutupi langit. Suara keras bergema di ngarai, mengguncang beberapa gunung es hingga muncul retakan. Pesawat luar angkasa itu beruntung bisa lolos dari bencana ini. Itu tidak berhenti sama sekali dan dengan panik terbang ke depan. Hanya dalam beberapa napas pendek, pesawat luar angkasa itu menghilang ke cakrawala. Jitiansing tidak berani berhenti dan buru-buru terbang melintasi ngarai, mengejar pesawat ruang angkasa lebih dalam ke ngarai. Untungnya, binatang raksasa yang bersembunyi di ngarai tidak melompat mengejar mereka. Telapak tangan besar yang menutupi langit mundur ke celah ngarai dan dengan cepat menghilang. Setelah mengalami kejadian ini, Jitiansing benar-benar mengerti mengapa artik abis disebut sebagai area terlarang. Binatang raksasa misterius yang bersembunyi ngarai pasti memiliki kekuatan dari ahli alam Tribulation Transcendence. Untungnya, Lin Daoyi adalah ahli alam kesengsaraan dan pesawat luar angkasa itu juga merupakan harta Dharma kelas kesengsaraan. Hanya dengan begitu dia bisa lolos dari Malapetaka. Jika itu adalah seniman bela diri Rana Essence Soul, dia pasti akan ditangkap oleh cakar besar dan menjadi makanan bagi binatang raksasa misterius itu. Untuk hari berikutnya, Jitiansing mengikuti di belakang pesawat luar angkasa. Dia menyaksikan beberapa serangan dengan matanya sendiri. Ada binatang iblis yang kuat bersembunyi di Gletser, burung raksasa yang menutupi langit, dan bahkan setan terkondensasi dari es yang ekstrim. Beberapa binatang iblis bergerak sendirian, sementara yang lain bergerak berkelompok. Namun, kekuatan mereka melebihi alam Essence Soul dan telah mencapai alam Tribulation Transcendence. Pesawat ruang angkasa jatuh ke dalam situasi berbahaya beberapa kali dan hampir ditembak jatuh dan dihancurkan. Untungnya, Lin Daoyi berpengalaman, kekuatan pertahanan pesawat ruang angkasa sangat kuat, dan akhirnya selamat. Lingkungan yang keras dari abis arktik adalah area terlarang bagi prajurit manusia, tetapi itu menjadi surga dan tanah harta karun bagi binatang iblis yang kuat. Ini terutama terjadi pada binatang iblis alam Transcendensi Kesengsaraan. Mereka bersembunyi di abis arktik dan menyerap energi spiritual surga dan bumi untuk bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi berulang kali. Jitiansing tahu betul bahwa abis arktik tampak tandus dan kekurangan sumber daya, membuatnya tidak cocok mineral tak berujung yang tersembunyi di bawah gletser. Mereka berisi sumber daya yang kaya, energi spiritual surga dan bumi, dan harta. Satu hari berlalu. Larut malam, pesawat ruang angkasa akhirnya tiba di bagian terdalam dari abis arktik. Pesawat ruang angkasa berhenti di atas jurang besar yang membentang sejauh 500 km dan perlahan turun ke jurang. Jitiansing bersembunyi di langit dan melihat ke bawah ke jurang dari atas. Dia melihat beberapa petunjuk. Jurang selebar 500 km itu seperti lubang hitam di gletser. Itu sangat besar dan misterius. Lubang hitam itu dikelilingi oleh gletser dan tebing. Formasi barisan pertahanan yang kuat dibentuk, membentuk penghalang selebar 500 km yang melindungi pintu masuk ke jurang. Penghalang lima warna setebal setengah meter. Itu adalah formasi susunan sein level dan kekuatan pertahanannya tak tertandingi. Prajurit biasa dan binatang iblis tidak akan bisa memasuki jurang maut. Tanpa ragu, jurang itu adalah tambang ilahi gletser yang terkenal. Pesawat ruang angkasa mendarat di pintu masuk jurang dan berhenti di luar Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga lapis baja terbang keluar dari jurang. Memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang gagah mengenakan baju besi emas. Dia memancarkan aura keras. Sembilan penjaga lapis baja perak lainnya memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi cakrawala ke-8. Semuanya memiliki aura yang tajam dan jelas merupakan elit. selamat menikmati.